Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Kurang lebih satu bulan sudah Prilly Latukosina dan Maxime Boutir mereka pacaran dan mereka pun layak disebut sebagai pasangan impian karena mereka tampak serasi dan saling melengkapi. Banyak yang tak menyangka akhirnya Prilly jatuh ke pelukan pria tampan berdarah Perancis ini. Sebab sebelumnya, Prilly pernah dikabarkan dekat dengan cowok yang yang tak kalah ganteng dari Maxime, seperti Aliando Sharif Tekurasia dan Randi Malik. Tak banyak orang yang tahu bahwa dibalik gayanya yang bisa dibilang cukup datar, namun ternyata Maxime menyimpan sisi romantis juga. Hal ini pun ia tunjukkan kepada sang pujaan hatinya, Prilly Latukosina. Prilly diketahui gemar sekali mengoleksi lipstick, mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang kesukaan pacarnya. Maxime pun tak malu membeli keperluan wanita itu untuk pujaan hatinya itu. Artis yang namanya melambung semenjak bergabung di sinetron ganteng-ganteng Serigala ini mengaku memiliki banyak sekali lipstick, sebab barang tersebut adalah barang favoritnya. Prilly pun tak jarang membeli lipstick meski warna yang dipilihnya hampir sama. Bukan tanpa alasan ia gemar mengoleksi lipstick, memiliki jangka waktu kadar luasa yang cukup panjang adalah alasan terbesarnya kenapa sering sekali membeli kosmetik yang satu ini. Maxime pun tak terlalu ambil pusing perihal pacarnya yang kerap berbelanja kebutuhan wanita tersebut, meski Prilly sudah memiliki banyak barang tersebut. Sesekali, wanita yang pernah dikabarkan dekat dengan pesinetron Aliando Sharif ini meminta saran kepada Arjunanya itu perihal warna lipstick yang akan dibelinya itu. Meski terkadang hal itu membuat Prilly jengkel atas jawaban dari Maxime, merasa terpojok dengan hal itu, Maxime pun melakukan pembelaan diri. Dirinya mengungkapkan bahwa hal itu wajar terjadi karena memang dirinya tidak terlalu mengerti urusan keperluan wanita. Senangnya Miss melihat pasangan ini, semoga Prilly dan Maxime hubungannya langgeng sampai ke jengjang berikutnya. Kalau menurut kalian bagaimana uceres? Bikin iri enggak hubungan dua artis muda berbakat ini? Tulis komentar kalian di bawah oke?